Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Nurfa Fitri Jurusan Teknik Elektronika Prodi Pendidikan Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang NIM 1507-6016 Grup 3F2 Baiklah, sekarang Saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat Sertifikat di Adobe Photoshop Dapat kita lihat Sertifikatnya seperti ini Kita akan membuat sertifikat seperti ini Yang pertama kita lakukan Adalah membuat tulisan seperti ini Lalu tulisan ini Terus Meletakkan gambar ini Baiklah, kita mulai Kita yang pertama yaitu pilih file Lalu open background Yang ingin kita pakai yaitu Background Design Klik open Yes Setelah itu kita buat tulisan sertifikat Dengan mengetik Text Lalu kita buat Certifikat Certifikat Karena tulisan Karena tulisannya warna putih Jadi tidak nampak Kita pilih warna hitam Agar Nampak Setelah itu Kalau Tulisannya kurang keren Kita bisa mengubahnya Dengan tulisan yang Sangat keren Nah Certifikat ini Kita buat dengan ukuran yang cukup besar Yaitu seratus Kalau Belum juga keren Kita juga bisa memilih yang lain Tulisan yang lain Seperti ini Atau Seperti Ini Saya akan memilih tulisan Yang menurut saya bagus Seperti ini Tidak abstak Setelah itu Kita akan menulis Diberikan kepada Karena tidak mungkin sertifikat Tidak ada yang punya Nah Jadi kita akan membuat Tulisan disini Yaitu Kita harus mengubah tulisannya Karena Jika itu tulisannya Tidak menarik Jadi kita akan mengubah tulisannya Tulisan biasa saja Oke Kita akan mengubah Ukurannya Kita buat Diberikan Kepada Seti 2 Setelah itu Kita taruh Dimana yang menurut kita pas Setelah itu Kita ambil Text lagi Lalu Pilih Lalu Kepada siapa yang kita berikan sertifikat Karena berhubung saya yang buat Jadi untuk saya saja Nur Pak Al-Fetri Jika tulisannya Kurang bagus Kita bisa Mengubah Tulisannya Dengan Yang menurut kita Bagus Saya akan memilih Tulisan Yang Lebar Karena Nama saya cukup pendek Setelah itu Saya akan memperlebarnya Agar Lebih panjang Setelah itu Kita membuat Atas Partisipasi Sebagai Atas Tunggu Lebih baik kita Mencari tulisan yang Lebih bagus Seperti Yang Ini Misalkan Atas Partisipasi Sebagai Sebagai Lalu kita Taruh Ketempat Yang menurut kita Pas Lalu Kita buat Lagi Sebagai Apa kita Saat itu Ketua Divisi Kaderisasi Ketua Divisi Kaderisasi Kalau Waktu Tulisannya Kecil Kita dapat Memperbesar Lebih dahulu Dengan Cara Tekan Kontrol P Setelah itu Kita membuat Penjelasan Tentang Apa Kegiatan Yang Dibuat Saat itu Dalam Kegiatan Seminar Dalam Kegiatan Seminar Dan Pelatihan Dan Pelatihan Soft Skill Kreativitas Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang Yang Diselenggarakan Pada Pada Tanggal Tang tahun Saya 29 Desember 2017 Oke Setelah itu Kita paskan Tulisannya Seperti ini Setelah itu Kita akan Membuat Kepada Tanda tangan Siapa yang akan Kita buat Yaitu Pak Astro Berhubung Desen saya Yang menerima Tugas ini Pak Astro Jadi akan Saya buat Namanya Pak Astro Buddha Oke Padang Karena Universitas Negeri Padang Itu di Padang Di Sebar Padang 29 Desember 2017 Sebagai Direktur Panitia Dekan Lalu kita Enter Tempat Tanda tangan Pak Astro Setelah itu Kita buat Nama Pak Astro Yaitu Dr Astro Buddha Buddha S S S Com M Com Nip Nidn 0010 1 10 10 10 Ya Setelah itu Kita ambil Di Mufthul Lalu kita Paskan Setelah itu Saya akan Mengambil Tanda tangan Pak Astro karena saya pernah memintanya ctrl v kita menaruhnya disini ctrl t untuk memperbesar ukuran tanda tangan pak asrol enter karena disini berhubung dia berkegiatan di unp kita akan memberi logo unp dengan cara mengetik file lalu place lalu ambil logo unp setelah itu kita taruh disini enter berhubung dia caranya di ft lalu kita ambil ft kita perkecil terlebih dahulu lalu kita pindahkan ke tempat yang menurut kita bagus kita sesuaikan enter setelah menurut kita bagus kita dapat save dengan format jpg agar kita mudah untuk mempunyai nanti sertifikat untuk nolfa afetri save save baiklah hasilnya seperti ini dapat kita lihat ya sertifikat dari nolfa afetri tutorial dari nolfa afetri sudah siap terima kasih sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya nama saya nolfa afetri bp 15 nim 15 07 60 16 prodi pendidikan teknik informatika dan komputer jurusan teknik elektronika fakultas teknik universitas negeri padang baiklah saya akan sekali ini saya akan menjelaskan tentang teks potret apa itu teks potret adalah teks yang sebagian wajah kita dan sebagian lainnya adalah teks yang mencerminkan dari wajah kita seperti yang kita lihat ini nah kita akan membuat ini eh langkah-langkahnya seperti ini eh pertama kali kita ambil file lalu kita open foto yang akan kita jadikan teks potret nah saya akan memilih foto ini karena saya sudah karena saya sudah merencanakannya jauh hari oke kita klik open setelah kita klik open kita akan membuang backgroundnya terlebih dahulu karena backgroundnya itu tidak akan termasuk dalam potret baiklah kita akan memblok bagian background dengan mengambil quick selection tool lalu kita akan memblok bagian ini karena ini tidak terdapat dalam text portrait kita blok lagi lagi terus sebelah sini kita blok nah setelah rapi kita tekan ctrl shift i karena kita hanya mengambil foto bukan background ctrl shift i nah dapat kita lihat hasil bloknya akan berbalik kepada foto lalu kita akan mengambil background hitam dengan membuka menekan file lalu pilih new lalu buat ukuran seperti gambar yaitu dapat kita lihat lalu klik ok setelah itu kita akan memindahkan foto tadi ke background ini dengan memindahkan kursornya ke move tool lalu kita pindahkan fotonya dari sini ke sini setelah itu kita paskan ke layar karena hitamnya tidak pas ke layar kita bisa menekan ctrl 0 lepaskan ke layar lalu kita tekan ctrl t untuk mempermudah kita menyesuaikan foto kepada pada background hmm dapat kita lihat hmm cenyumannya hmm dah setelah setelah kita rasa pas hmm kita akan hmm mengambil filter hmm tidak view lalu kita mengambil ruler dan snap hmm ruler ini kita ambil dari sini agar hmm fotonya kita bagi dua hmm hmm karena disini kita hmm membuat tulisannya setengah wajah jadi kita akan mengambil ruler agar pas di tengah-tengah setelah kita rasa ini di tengah kita bisa hmm mengubah efek wajahnya karena wajah ini terlalu bersinar C dengan menekan ctrl L lalu kita mengubah input levelnya seperti yang kita inginkan nah saya rasa cukup lalu tekan ok setelah kita rasa pas garisnya lalu kita akan mengambil rectangular marker tool dan membuat kotaknya dari bawah dari atas sampai ke bawah setelah itu setelah kita buat eh persegi 4 ini kita akan membuat layar baru dengan menekan ini hmm lalu tekan setelah setelah ada layar baru lalu kita tekan alt del nah ini warna putih kita akan mengubahnya warna hitam terlebih dahulu jadi kita kembalikan dengan menekan ctrl Z kita mengubah ini terlebih dahulu untuk warna hitam karena backgroundnya warna hitam kita menyesuaikan background ya nah jadi eh setelah kita ubah ini menjadi warna hitam lalu kita tekan alt del nah jadi seperti ini setelah ini kita akan membuat tulisan eh dengan menekan horizontal tipe tool hmm dan mengubah tulisannya seperti apa yang kita inginkan kalau kita ingin ini kita ambil ya karena saya sudah sudah mencoba saya tadi memilih huruf yang ini jadi saya akan memilih ini lagi karena yang baru belum tentu bagus ya ini kita ubah menjadi besar karena kalau kecil tidak nampak lalu kita ubah ini right text setelah itu kita tulis di sini kamu bisa menulis apa yang ingin kamu tulis saya menulis tulisan jika karena ini tulisannya warna hitam jadi tidak nampak jadi kita ubah terlebih dahulu dengan 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 maaf tadi keliru jadi kita ubah warna tulisannya menjadi warna putih setelah itu kita tulis jika kau memakai topeng maka kau kamu tidak akan bahagia ya setelah itu kalau tulisannya terlalu besar kita bisa menekan move tool lalu ctrl T lalu mengecilkan tulisan atau mempaskan dengan gambar fokus ya setelah kita rasa pas kita dapat melihat tulisan dengan wajah karena ini tidak nampak wajahnya di tulisan jadi kita dapat ya karena disini tidak nampak wajah jadi kita dapat menekan tombol ctrl lalu tekan sehingga ya kita tekan checklist terlebih dahulu lalu lalu kita tekan ctrl dan teks maka terjadilah seperti ini setelah kita melihat ini kita ubah ke layar 2 lalu menekan nah dapat kita lihat disini sudah terdapat manik-manik yang mengkilat itu disini kita bisa melihatnya setelah itu kita pindahkan ke layar 1 lalu menghapus agar wajahnya nampak di belakang tulisan dengan menekan there nah setelah itu karena ini kurang jelas jadi kita dapat memakai brush tool dan memberikan warna putih disini agar tulisannya nampak seperti ini nah setelah itu setelah kita rasa ini cukup bagus kita bisa main save dengan menekan save kontrol save lalu kita memilih saya memilih jpeg karena biasanya itu lalu mengubah namanya menjadi nurfa lalu saya buat folder baru agar tidak tidak bersampur dengan yang lain apit save save oke mari kita lihat saya save tadi di update nah hasilnya seperti ini bagus bukan jadi begitulah tutorial membuat potret efek potret dari Nurfa Fitri sekian dari saya assalamualaikum